Di Pelabuhan Sikumbang Kundur, masyarakat yang melakukan mudik tahun ini mengalami kenaikan. Ini bisa dilihat dari jumlah kapal yang dioperasikan dalam mengangkut arus mudik mengalami penambahan. Di hari biasa jumlah kapal yang dioperasikan sebanyak 8 kapal, namun di arus mudik tahun ini ada penambahan 1 kapal. Jadi, kapal yang beroperasi sebanyak 9 kapal. Untuk pengawanan arus mudik tahun ini, Syabandar Kundur mengerahkan 6 petugasnya dibantu dari Polsek 4 personel dan untuk tenaga media dibantu dari Puskesmas Kundur. Waktu pengamanan arus mudik ini dari H-7 sampai H-7. Kalau untuk penambahan daripada rutinitas atau jadwal reguler, ada penambahan 1 kapal. Dari hari-hari sebelumnya ada 8 kapal, jadi jumlah 9 kapal. Sementara untuk kapal Roro, di Pelabuhan Sikumbang Kundur beberapa waktu lalu ada 1 kapal Roro yang mengalami kerusakan untuk mengangkut pemudik yang menggunakan kendaraan. Pihak sah bandar Kundur menerapkan kapal Roro yang beroperasi 1 hari 2 kali trip. Ini dilakukan untuk menghindari penumpukan arus mudik yang menggunakan kapal Roro. Pondokilah setuju menginformasikan dari Tanjung Batu Kundur.